Hai semua, Assalamualaikum Kali ini aku akan membuat cemilan yang enak banget Indomie dan telur, jangan cuma dimasak gitu-gitu aja Bosan kan ya? Nah, aku ajarin bikin cemilan dari indomie dan telur yang super enak Bikinnya gampang banget loh Mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa aja? Nonton terus video ini sampai selesai Siapkan daun bawang secukupnya, agak banyak lebih baik Kemudian potong-potong kecil Setelah itu sisihkan dulu Selanjutnya siapkan wadah Tambahkan 1 sendok makan terigu 1,4 sendok teh gula pasir Dan 1,4 sendok teh garam Kemudian tambahkan air secukupnya Tambahkan secara bertahap ya Tambahin airnya sampai tekstur adonannya ini encet Aduk-aduk hingga tercampur rata Ini masih agak kental ya Kita tambahin lagi airnya Kira-kira seperti ini ya encernya Selanjutnya Tambahkan 1 butir telur Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata Selanjutnya siapkan teflon Sebaiknya yang permukaannya luas Ini aku sudah siapin 1 bungkus indomie goreng Bisa juga pakai yang rasa lain Nyalakan kompor Lalu letakkan minyak di atas teflon Kemudian tambahkan air secukupnya Dikira-kira aja ya Tambahin airnya jangan terlalu banyak Kalau bagian bawah minyak sudah lunak Balik perlahan Usahakan bentuknya jangan terhambur ya Masak minyak sampai airnya kering seperti ini Selanjutnya tambahin minyak, kecap, dan bumbu di atas minyak Oh iya, waktu nambahin bumbunya ini Api kompornya dikecilin ke yang paling kecil ya Biar bagian bawah minyak ini gak gosong Campur mie dan bumbunya kayak gini aja Jangan dibolak-balik sampai terhambur Selanjutnya ceplokin 1 butir telur di atasnya Kemudian tambahin deh daun bawangnya Aduk-aduk sampai merata Ini cocok banget loh Rekomended untuk dijadiin ide jualan Alala street food gitu Kalau udah rata seperti ini Tambahin sedikit minyak Secukupnya aja ya Pernah lihat orang goreng matabak kan Nah kurang lebih seperti itu Api kompornya digedein lagi ya Pake api sedang aja Kemudian tuang adonan terigu Yang kita buat di awal tadi Ini kayaknya adonannya masih agak kental ya Harusnya lebih encir dari ini ya Biar enak nanti nyebarinnya Nah disebar-sebarin biar lebih lebar lagi Biar gampang nutupin minyak Kalau kulitnya udah lebar Lipat nutupin permukaan minyak Temen-temen bisa ngelipat yang lebih rapi ya Dari ini Tuh cakep Serasa kayak mamang penjual martabak ya Kemudian balik martabak indominya Biar gampang baliknya Pake sutil yang agak lebar Ups agak gosong ya Tapi gak apa-apa Ini tetep enak kok udah aku coba Goreng sampai bagian bawahnya ini Juga kecoklatan Kalau martabak indominya ini Bagian bawahnya udah matang Angkat dan tiriskan dulu ya Minyaknya Nah martabak indominya udah jadi nih Keliatannya enak banget kan ya Dipotong-potong dulu Biar lebih gampang makannya Nah untuk temen-temen yang mau jadiin ini usaha Penyajiannya bisa menggunakan paper tray seperti ini ya Biar tampilannya itu lebih menarik dan menggunggah selera Biar tampilannya lebih cantik lagi dan tentunya makin enak Kita tambahin mayones dan saus Sambal atau saus tomat terserah aja Kalau mau dibuatkan acar juga bisa ya Nah seperti ini tampilannya Enak banget kan kelihatannya Kita coba dulu Bismillah Hmm Enak banget Kalian wajib coba ya Oke sekian dulu video kali ini Semoga suka dan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Daaah